Wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan wasna bonsai di video kali ini kita panen lagi ya teman-teman panen jambu delahari tapi ini jambu yang sebelahnya rumah ya teman-teman sebelah kanan rumah karena saya ada banyak tanaman jambu seperti ini delahari itu di samping-samping rumah teman-teman dan ini mulai besar-besar teman-teman mulai langsung langsung saya petik nanti dan ini masih besar teman-teman, masih bisa besar dan ini yang saya besar, yang kecil-kecilnya masih banyak seperti ini hijau ya teman-teman kalau masih kecil hijau seperti ini ini juga ini banyak teman-teman ke atas masih hijau dan ini buah yang kedua dan yang tadi yang model seperti ini teman-teman ini buah tahap pertama ya teman-teman dan sudah petik ini juga nih jambunya besar teman-teman ini jambu delahari ya teman-teman ini jambu pindahan dari samping ke depan rumah yang kena gusur dan mulai berbuang lagi teman-teman untuk pemeliharaannya atau pemupukannya buahnya biasa saya dengan apa dengan pupuk ini ya KNO 3 putih sama MKP ya teman-teman dan untuk pupuk organik saya pakai pupuk kotoran kandang pecek atau kandang itik ya teman-teman buahnya bergelompok apa bergerombol seperti ini ya teman-teman ada banyak ini juga dan untuk jambu ini per kilonya biasa 15 ribu teman-teman untuk saya jual dan rasanya juga manis dan untuk satu kilo biasanya ada 9 atau 8 biji ya teman-teman ini sebesar sebesar besar lah besar gelas minum itu oke teman-teman Terima kasih telah menonton! mungkin satu minggu lagi wow mantap lumayan besar ada yang warnanya merah marona ya teman-teman biasanya ini merahnya merah biru ya teman-teman tapi sekarang kok gak tau ya kenapa mungkin karena musim kemarau terlalu panjang jadi ya kayaknya itu warnanya agak berkurang ya teman-teman seperti ini warnanya ya teman-teman untuk video kali ini kita sekian saja teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.